Halo, nah ini saya mau sharing mengenai meratakan tangan kita Kalau kita misalnya memainkan double stroke, saya selalu misalnya pakai heteronorm Terus saya menggunakan timer juga Jadi latihannya pun lebih fokus Nah buat teman-teman yang ingin ikut belajar, bingung segala macam Teman-teman ikut aja di grup Facebook saya, nama grupnya adalah Belajar dan pemula Iman Prabowo atau teman-teman bisa klik di bagian bawah Nanti teman-teman bisa ikut di grup khusus saya yang cuma bayar Sekarang ini bayarnya cuma 100 ribu Kalau yang belajar dan pemula itu gratis Tapi nanti kalau teman-teman sudah masuk situ dan merasa senang dengan belajar di situ Teman-teman bisa ikut yang lebih lagi di grup khusus saya Dimana di situ lebih banyak lagi Oke, jadi sangat murah Satu saran saya kalau teman-teman mau les drum Itu teman-teman sebenarnya bakalan mau les drum karena nggak punya drum Itu justru teman-teman akan membayar dua Karena teman-teman akan membayar uang les drumnya Dan juga harus sewa drum juga Karena nggak bisa cuma ngadalin di tempat les doang Les drum itu hanya berfungsi untuk teman-teman mendapatkan materi untuk teman-teman latih di rumah Kalau cuman, kalau mengandalkan latihannya juga di tempat les Yang satu jam seminggu itu sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat Nggak cukup Oke, saya biasanya begini Timer Dua menit Saya pasang gitu Nah, ini saya masih berantakan Saya ngerasa saya masih berantakan Itulah kenapa saya harus turunkan Kerasa-kerasa saya bisa merasakan bahwa di situ saya masih berantakan Karena itu baru-baru Saya lagi melatih lagi pakai match grip Karena saya biasanya memakai tradisional grip Begitu Saya akan mainkan lima Dan difokusin banget di Tuh, masih banyak salah Sampai kapan sih? Sampai rapi Sampai ini bisa dulu dengan rapi Baru udah nyaman Baru naikin temponya Jadi semua butuh Waktu Dan ini saya setting Dua menit Yang sabar aja Kalau latihan begini Jangan Pengen buru-buru Bisa Ntar juga rapi sendiri Kalau rutin Sampai kapan Tiap orang beda-beda Ada yang cepat Nah, dia udah Bisa Karena kalau kita main Antara tradisional grip Dengan match grip Kalau yang sudah biasa Tradisional grip Pasti match gripnya jadi kacau Dua-duanya mesti dilatihin Oke Jadi teman-teman ikut aja Masuk aja di grup facebook saya Belajar dan pemula iman Prabowo Cari aja Kita belajarnya yang lewat video Seperti teman-teman Belajar lewat video Nonton video ini Terus kemudian praktekin aja di rumah Oke Sampai ketemu disana Dan salam drummer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.